Intro Mungkin Anda tidak menyangka, jika benar-benar cantik ini terbuat dari barang-barang yang semula dipandang sebelah mata alias limbah. Ya, Stefanus Indri Suyadmiko, warga Kabupaten Sleman adalah perajin yang mampu memanfaatkan barang-barang yang semula tak bernilai ini menjadi kerajinan bernilai jual tinggi. Bermodal bonggol jagung, ia berkreasi hingga akhirnya tercipta aneka kerajinan seperti berbagai kreasi kap lampu, dekorasi interior rumah, tempat tisu, hingga miniatur menara Evel. Bagi Stefanus, bonggol jagung hanyalah modal di bahan baku, namun yang lebih penting adalah ide dan kreativitas serta inovasi sebagai upaya untuk bertahan di dunia kerajinan. Membuat suatu produk dengan inovasi dari limbah janggol jagung tersebut, dengan harapan limbah yang sangat melimpa tersebut bisa dimanfaatkan, diolah kemudian menjadi suatu tambah nilai produk, sehingga menghasilkan nilai menambah nilai jual bagi produk tersebut. Mengawali usahanya sejak tahun 2015 lalu, usaha ini awalnya dirintis melalui pemasaran konvensional. Namun kini, produk-produk hasil karya Gio Wari Putra Craft ini mampu menjangkau pasar lebih luas seperti Eropa, Jamaika, Kanada, dan Australia. Saya jadi tertarik mau lihat-lihat rencana mau beli untuk dekorasi rumah gitu loh mas. Setelah sampai sini ternyata ya memang bagus untuk karya-karyanya juga unik, aneh gitu loh mas. Dalam proses pembuatannya, limbah bonggol jagung yang sudah dihaluskan dan dipotong kecil-kecil ini disusun sedemikian rupa dan disesuaikan dengan model yang diinginkan. Tak semata menggunakan limbah bonggol jagung saja. Beragam kerajinan yang tercipta juga dikombinasikan dengan bahan baku tambahan dari akar kayu limbah yang hanyut di sungai. Harganya pun bervariasi, antara 100 ribu hingga 2 juta rupiah tergantung model dan ukuran. Dari bisnis bonggol jagung ini, dalam sebulan Stefanus mampu mengantongi omset rata-rata 30 juta rupiah. Dari Bantul, Yogyakarta, Victorianus, Kantor Berita Antara, mewartakan.